Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa indikator yang menjadi perhitungan sebuah negara bisa masuk dalam daftar negara berkembang dan maju tersebut adalah tingkat pengangguran PDB per kapita alias pendapatan per kapita serta industri yang dijalankan cenderung undang mengarah ke manufaktur Namun pada kenyataan di dunia ini ada lebih banyak negara yang sulit meraih angka tersebut untuk bisa menyandang gelar negara maju Tidak sedikit juga yang bahkan rekonominya terbilang memprihatinkan sehingga kehidupan masyarakatnya menjadi korbannya Berikut 8 negara termiskin di penua Asia Terima kasih Papua Nugini Melansir data dari World Bank diurutan ke-8 ada negara yang bertetangga dengan Indonesia yakni Papua Nugini Sampai tahun 2017 negara ini tercatat memiliki populasi sekitar 8,2 juta jiwa Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri James Marapay tersebut memiliki rata-rata pendapatan per kapita mencapai 38,5 jutaan Sedangkan untuk tingkat pengangguran masyarakatnya berkisar di angka 2,3% Beberapa penggerak ekonomi di Papua Nugini adalah dari sektor agrikultur, kayu, perikanan, dan turis Timur Leste Ketujuh ada Timur Leste yang masih bertangga dengan Indonesia Pada tahun 1999 yang lalu negara ini memilih lepas dari NKRI Pendapatan per kapita yang dimiliki oleh Timur Leste sekitar 28,2 jutaan Untuk tingkat penganggurannya sendiri menyentuh 10,4% dan jumlah populasinya mencapai 1,2 juta jiwa Industri yang paling menopang perekonomian Timur Leste antara lain adalah kerajinan tangan, sabun, dan manufaktur Kamboja Negara termiskin di Asia selanjutnya yang masuk dalam daftar adalah Kamboja Yang termasuk dalam anggota ASEAN Tercatat jumlah penduduk di negara ini sebanyak 16 juta jiwa Rata-rata pendapatan per kapita yang dimiliki oleh Kamboja menyentuh 21,2 jutaan Dan membuat penduduk di peringkat 7 Untuk urusan pengangguran dipergerakan total warganya yang menganggur mencapai 0,2 hingga 0,6% Kyrgyzstan Kyrgyzstan yang termasuk dalam negara termiskin di menua Asia dengan jumlah penduduk mencapai 6,2 juta jiwa pada tahun 2017 Negara ini termasuk dalam kawasan Asia Tengah dan berdekatan dengan Tajikistan, Kaskastan, serta Cina Kyrgyzstan mencatat total angka pengangguran mencapai 3,5% dan rata-rata pendapatan per kapitannya sebanyak 16,9 juta Perekonomian Kyrgyzstan sangat bergantung di beberapa komunitas seperti tembakau, bul, dan kapas Nepal Masuk ke urutan 4 besar negara termiskin di Asia adalah Nepal yang identik dengan gunung tertinggi di dunia yaitu Everest Total penduduknya hanya hampir menyentuh angka 30 juta jiwa pada tahun 2017 lalu Untuk urusan pendapatan per kapita sendiri, Nepal mencatatkan angka sebanyak 14,5 juta Sedangkan untuk tingkat penganggurannya sendiri mencapai 3,5% Salah satu sektor yang menyumbangkan ekonomi terbesar untuk Nepal antara lain adalah wisata, agrikultur, serta manufaktur Yaman Duduk di rutan ketiga ada negara Yaman yang berlokasi di timur tengah dan bersinggungan langsung dengan wilayah Arab Saudi dan Oman Total penduduk Yaman diperkirakan mencapai 28,2 juta jiwa Yaman membukukan pendapatan per kapita menyentuh 13,3 jutaan Dan ditambah dengan jumlah pengangguran yang tertinggi di antara daftar lainnya yaitu mencapai 13,6% Tiga industri utama yang menyokong perekonomian Yaman adalah tekstil, perhiasan, dan bahan baku bangunan Tajikistan Masih berada di kawasan Asia Tengah Kali ini ada Tajikistan yang lokasinya berada di barat daya Kyrgyzstan Sampai tahun 2017 total penduduknya mencapai 8,9 juta jiwa dan berpotensi menembus 9 juta jiwa tahun ini Rata-rata pendapatan per kapita yang dicatatkan negara Tajikistan sebanyak 11,6 juta Lalu untuk presentasi penganggurannya sendiri berkisar di angka 10,9% yang merupakan jumlah yang tertinggi Sektor agrikultur menopang perekonomian Tajikistan sebanyak 47% dan sisanya diisi oleh industri, jasa, serta sumber daya alam seperti semen dan aluminium Afganistan Predikat negara termiskin di benua Asia dipegang oleh Afganistan yang kondisi negaranya memang tergantung akibat perang Jumlah penduduk di negara tersebut mencapai 35,5 juta jiwa Rata-rata pendapatan per kapita negara Afganistan menyentuh 7,3 jutaan dan angka penganggurannya menyentuh 8,9% Beberapa komoditas penopang perekonomian Afganistan adalah katun, tembakau, dan gula Itulah 8 negara termiskin di wilayah benua Asia Bisa dilihat bahwa sebagian besar pendapatan di wilayah Tengah, Timur, dan Asia Tenggara Sekian info dari kami Jangan lupa subscribe channel kami dan selalu dukung Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton